Keinformasi lain, agenda sidang mendengarkan pleidoy terdakwa Fredri Yunadi Jumat Siang dibatalkan karena berkas pleidoy belum selesai. Fredri mengaku harus menulis tangan secara terperinci sanggahan atas berkas dakwaan jaksa penuntut umum. Kuasa hukum tidak terlihat mendampingi Fredri Yunadi dalam sidang pembacaan pleidoy Jumat Siang. Fredri meminta sendiri kesediaan Majelis Hakim mengabulkan permintaan penambahan waktu pembacaan pleidoy. Majelis Hakim menetapkan pembacaan pleidoy Fredri dilakukan pada 22 Juni 2018. Hingga saat ini Fredri menyebut sudah menyelesaikan 602 lembar pleidoy yang dibuatnya sendiri ditambah ribuan lembar yang disusun oleh tim kuasa hukum. Banyaknya lembar pleidoy tersebut karena pleidoy harus secara terperinci menjawab dan menjabarkan 577 lembar berkas tuntutan JPU. Ya, jadi sebagaimana yang disampaikan kepada tim penasihat hukum termasuk pribadi saya bahwa belum siap. Jadi sidang ditunda tanggal 22. Ya, karena untuk mempersiapkan daripada pleidoy selengkap mungkin. Terima kasih. Terima kasih.